Intro Semua pemberitaan dari akun Ditumbuk itu tidak benar Dan saya merasa benar-benar harga diri saya dicoreng Dan privasi saya untuk berada di pekerjaan saya seorang pramugari Jadi merasa saya tidak nyaman Dan keberadaan pemberitaan itu pastinya sangat merugikan diri saya, keluarga saya, dan lingkungan saya Jadi si ibu saya sekarang sudah sembuh, sudah mulai baik Saya anak satu-satunya perempuan pasti di Jakarta ibu saya khawatir Tapi saya merasa saya itu benar Dan saya berusaha untuk membuktikan semuanya atas pernyataan saya itu tidak benar sama sekali Dan saya merasa bahwa ini adalah persaingan kerja yang tidak sehat dalam pekerjaan saya Kurang paham mungkin ada pengalihan isu yang saya tidak tahu Dan menyaret kasus dari perusahaan itu dan menyaret nama saya Saya pernah merasa dikucilkan atau didiskriminasikan Saya menjalankan pekerjaan saya seperti biasa itu Tidak ada Cuman ya memang saya merasa tekanan dari penumpang Penumpang, ibaratnya penumpang lebih perhatian terhadap saya Atau mungkin sudah ada foto yang tersebar, saya sedang bekerja Seperti itu aja Merasa tidak nyaman aja, cuma sama aja pekerjaan Seperti biasa profesional Seperti itu saya pasti klarifikasi Ada pengalaman dari kantor Saya juga sudah bicara dengan divisi terkait Legal aspek dan juga atasan saya sudah mengetahuinya Dan saya juga menjelaskan secara detail ini Ada banyak tujuan Di create ada tujuan ya Untuk pemberitaan apa Tapi itu adalah suatu opini saya Saya tidak perlu sebutkan Tetapi bagi saya bagaimana Saya tidak mau Lihat saya menjadi korban Dari-dari masalah-masalah yang Sebetulnya intinya Bukannya ini Benar-benar dirumihkan Banyak mengejut input saya Seperti apa? Seperti apa? Apalagi diberitakan ibu saya Apa di situ Ditambah-tambahin Boleh lanjut saya Gak apa-apa Tidak ada masalah Tapi Gak usah bawa-bawa keluarga Atau lingkungan saya Saya gak pernah dari dulu Memang tidak pernah memposting Bersama teman-teman rakyat saya Karena saya merasa Memang persaingan kerja saya Di RLU itu memang Keras gitu Hidupan Hidupannya keras Jelas ya Pak ya Sebenarnya Nama aslinya mungkin yang mendekati ada Cuma saya kurang tahu Jangan jangkan Tolong 4 tahun Saya Harusnya ngerti ya Pak Karena saya pekerja di perusahaan Itu Tapi mungkin Kalau saya memang beberapa kali Saya dijadikan Representatif dari perusahaan Untuk mengulis Beberapa acara Tapi saya pasti Tidak menulis satu persatu Ini direktif siapa Direktif siapa Kami sudah mendapatkan Buku buktinya Sebagaimana kita lihat Begitu banyak ya Tapi hanya sebagian Yang sadis-sadis aja Yang saya kasih lihat Di sini Itu bermula dari Ada pemberitaan Tentang penyelundupan Soal Ya kita gak tahu Kalau penyelundupan Disangka penyelundupan Karena belum ada Ketusan pengadilan Saya tidak akan mengatakan Itu penyelundupan Atau tidak sebelum ada Ketusan pengadilan Yang mempunyai Ketukatan hukum tetap Yang mana Dilakukan oleh Mantan Presid dari Darudang Disitu Dijelaskan Disini ada tulisan Kalau Ari Askara Dirut punya Gundit Putri Ramli Maka Heri Akhla Gak mau kalah Doi punya Gundit Tidak bernama Sindi 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 Ini dimasukkan fotonya Ini Sini ditulis Dijembok 38 Sini Dendam Kesumat Sama Ayyye Saya gak ngerti juga siapa Karena terbongkarnya Dia jadi pelacur Ini luar biasa Apa ini Ini maksudnya Gembok ini apa Kok begini Jeleknya Semuanya Kami juga sudah membuat lapangan polisi Polisi akan Investigasi ini Sampaikan Ini totally Tidak ada yang benar Ya Dan saya mengharapkan Pemerintah yang seimbang Dan Kita Sudah laporkan Kepolisian Yang mana Nanti Akan Terbongkar Informasi itu Siapa yang membuat cerita-cerita Mengarang-ngarang ini Dan Bisa pakai uang itu Yang bener aja Korupsi Korupsi Gak perlu dijawab Masih Saya dijawab Biasalah Saya gak nanggap ini Karena itu fake account Cuma ancaman Ketemu Asal macem Kalau sini Nanggap ini Biasa aja ya Karena saya gak pernah Melakukan Kalau yang ditunjukkan Biasanya biasa aja Cuma karena Memang saya bahas Baru sekarang Karena saya memang Masih terbang Dan saya masih Menjalankan tugas saya Seperti biasa Dan saya juga Melakukan Semua pekerjaan Sesuai prosedur saya Saya izin ke kantor Sebelum lakukan pers Seperti ini Semua sih Coba mungkin Saya nemukan beberapa Ada berarti Ada Ada juga Tapi semuanya Nanti akan kami berikan Kepada kepolisian Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya Terima kasih Sampai jumpa